Sebanyak 28 polisi dan 16 pendemo meninggal dunia dalam kerusuhan di Kazakhstan. Dalam peristiwa tersebut, 3.000 orang telah ditahan. Presiden Kazakhstan Kasim Jomartokayev mengklaim situasi di negaranya pada Jumat 7 Januari 2022 telah terkontrol. Namun di hari yang sama, sebanyak 28 polisi dan 16 demonstran dilaporkan meninggal dunia akibat kerusuhan. Dalam kerusuhan itu, 28 polisi yang meninggal bahkan ada petugas yang ditemukan di Penggal. Selain itu, lebih dari 3.000 orang telah ditahan akibat kerusuhan ini. Biro Presiden dalam sebuah pernyataannya menyampaikan operasi kontraterorisme telah dimulai. Pasukan keamanan bekerja keras, tatanan konstitusional sebagian besar telah dipulihkan di semua wilayah negara dan otoritas regional kini mengendalikan situasi. Tukayev menuturkan para teroris menggunakan berbagai senjata dan merusak properti warga. Yang juga menyampaikan tindakan kontraterorisme dibutuhkan hingga orang-orang bersenjata dimusnahkan secara penuh. Di sisi lain, koresponden Sputnik mendengar suara tembakan di kota Almaty, Kazakhstan pada Jumat 7 Januari 2022 pagi. Yang juga menuturkan barikade kini telah dibongkar dan tak ada lagi polisi maupun demonstran di jalanan. Sebelumnya, Kazakhstan mengalami demo besar-besaran yang dipicu oleh kenaikan harga LPG. Demo ini bahkan membuat Tukayev meminta bantuan dari aliansi militer yang dipimpin Rusia, Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif atau CSTO. Pihak CSTO kemudian memutuskan mengirimkan pasukan perdamaian mereka ke negara itu. Rusia sendiri telah mengirimkan pasukan terjun payung negara itu untuk membantu penanganan konflik Kazakhstan pada Kamis 6 Januari. Sekitar 2.500 tentara akan dikirim ke sana selama beberapa pekan. Namun kemunculan pasukan Rusia ini menuai protes dari para pendemo. Salah satu warga Kazakhstan, Sabir, mengatakan protes tersebut dilakukan untuk melawan tirani dari kediktatoran yang tak berubah selama lebih dari 30 tahun. Masyarakat Kazakhstan berusaha mendapatkan kebebasan mereka. Meski awalnya para pengujuk rasa hanya memprotes kenaikan LPG, kemarahan mereka meluas karena berbagai faktor. Mereka tak puas agen pemerintahan yang otoriter, korupsi yang meraja lela dan membuat kekayaan terpusat di kalangan elit politik, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta kurangnya implementasi nyata demokrasi. Mereka juga menuntut mantan Presiden Kazakhstan 1989 hingga 2019 menurut Sultan Nazarbayev keluar dari ring pemerintahan. Yang kini berperan sebagai Dewan Keamanan dan Pemimpin Bangsa, peran konstitusional yang memiliki keistimewaan dalam membuat kebijakan dan juga kebal hukum. Sebetulnya, protes sudah terjadi di beberapa kota kecil Kazakhstan pada minggu 2 Januari. Kemudian pada Rabu 5 Januari, protes terjadi di Almati. Mereka meneriakan slogan-slogan anti-pemerintahan dan menyerang kendaraan. Sebelum protes, harga LPG diangka 120 tenge atau sekitar Rp3.900 per liter. Pemerintah kemudian menurunkan menjadi 50 tenge atau sekitar Rp1.600 per liter. Provinsi Mangis tahu bergantung pada LPG sebagai bahan bakar utama kendaraan. Setiap lonjakan harga akan berpengaruh pada harga makanan dan juga kebutuhan lain.